luar biasa macet antri minyak di kejamatan lubuk linggau utara duo stok yang tersedia 1200 kilo nah itulah tadi videonya kawan dimana ribuan orangnya ngantri lautan manusia minyak goreng nah di satu sisi ternyata minyak goreng ya banyak yang dijual murah kular negeri saya bacakan dulu beritanya kawan ya nah ini saya ambil dari media online repolita.com dengan judul usai tuduh warga timbu minyak kementerian perdagangan akui jual minyak goreng murah kular negeri berlian idris sebut bubar krisis minyak goreng masih melanda Indonesia sejumlah masyarakat dikabarkan masih kesulitan dalam mendapatkan minyak diketahui krisis minyak goreng sudah terjadi berbulan-bulan lamanya berdasarkan penuturan inspektur jeneral kementerian perdagangan didit nordiat moko menjelaskan bahwa produksi minyak goreng seharusnya tidak mengalami kelangkaan karena produksi minyak goreng sudah mendekati kebutuhan konsumen kendati demikian dirinya berharap kelangkaan minyak goreng bisa diatasi sebelum akhir Maret 2022 dalam mengatasi krisis minyak goreng pemerintah berupaya untuk menyelesaikan persoalan produksi hingga distribusi minyak goreng sehingga nantinya minyak goreng dapat dengan mudah diperoleh untuk kebutuhan masyarakat Indonesia oleh karena itu masyarakat akhirnya sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau lebih jauh didit menduga bahwa wargalah yang menimbul minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran usai menduga bahwa masyarakat menimbul minyak goreng sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng berbulan-bulan kini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui adanya kebocoran minyak goreng murah yang dijual ke luar negeri adapun kebocoran minyak goreng murah itu merupakan hasil domestic market obligation atau DMO di tingkat distributor Kementerian Perdagangan menyebutkan minyak goreng murah hasil kebijakan DMO sudah mencapai 415 juta liter sejak implementasi 14 populari 2022 lalu ketersediaan minyak goreng sebanyak 415 juta liter yang dijual ke luar negeri tersebut kabarnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama 1,5 bulan ke depan usut punya usut adanya penjualan minyak goreng bernilai murah ke luar negeri itu menjadi penyebab harga minyak goreng tinggi kabar tersebut rupanya sampai ke telinga dokter sekaligus pegiat sosial Berlian Idris melalui akun Twitter pribadinya Ed Berlian Idris dirinya mengungkapkan usai Kementerian Perdagangan menyebut wargalah yang menimbul minyak goreng kini Kementerian Perdagangan justru membeberkan hal yang mengejutkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan pengakuan terkait adanya penjualan murah minyak goreng ke luar negeri habis duduk warga nimbul sekarang aku migor murah dijual keluar negeri ucapnya dilansir gala media dari akun Twitter Ed Berlian Idris pada kami 10 Maret 2022 bubar aja udah sambungnya eh kawan inilah yang kita khawatirkan sama-sama ya inilah yang kita khawatirkan sama-sama ya inilah yang kita khawatirkan sama-sama kawan terkait masalah minyak goreng ini ternyata ya pada saat Menteri Perdagangan eh yang pertama video dulu ya fakta ribuan warga kesulitan mendapatkan minyak goreng kemudian muncul perdebatan bahkan Menteri Perdagangan bilang ini karena adanya warga yang menimbul minyak goreng di rumahnya Bagaimana mungkin warga mau menimbul minyak goreng memangnya orang kaya kecuali mereka-mereka kawan kapitalis rakus mungkin yang nimbun di gudang nanti kalau sudah mahal baru dijual lah itu beberapa ditemukan gudangnya namun ternyata dari berita tadi wah ah dan dijual keluar negeri lebih murah ini wah ini rakyat semakin bingung ini baru minyak goreng nanti lagi masalah garam lah masalah beras lah cabe lah banyak lagi nanti masalah ini kawan ya apakah ini memang disengaja ya menjalan mau bulan puasa karena kebutuhan minyak goreng itu sangat-sangat besar dan ini menjadi langkah padahal Indonesia ini salah satu negara pemilik kebun sawit yang besar di dunia salah satunya di Indonesia minyak sawit melimpar luah kenapa minyak goreng bisa langkah ini ini yang jadi masalah kawan ya nanti kalau warga mengkritik pemerintah terkait masalah minyak goreng ya kena lagi yang kayak gitu-gitu lah ya yang kayak gini-ginilah jadi tidak selesai-selesai kalau masalahnya begini terus coba lihat tuh ribuan ini baru satu di satu daerah ya satu kecamatan entah di daerah lain nah bagaimana nanti di daerah lain kita belum paham yang jelas ini terjadi kawan makanya kita tidak bisa diam hal-hal yang begini ya silahkan saudaraku piralkan video ini kawan ya semoga kelangkah minyak goreng ini bisa segera diatasi dan tidak salah mengambil kebijakan ya bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati